Pohon-pohon besar yang tumbuh menaungi batuan yang berserakan bukan hanya membuat suasana dingin, namun juga menghadirkan aura mistis. Rasa dingin yang sejuk sempat membuat merinding, kalah memasuki kawasan rindang tersebut. Seorang warga yang mukim di sekitar situs berkisah, dulu kawasan ini banyak dikunjungi orang. Mereka katanya ingin melihat bekas candi peninggalan Majapahit di Kunung Kidul. Benarkah ini peninggalan Majapahit? Wallahu'alam. Dalam penjelasan di papan informasi, situs Dengok hanya disebutkan merupakan situs percandian dan kini tersisa berupa gundukan seluas 15 meter x 15 meter, luas lahan sekitar 300 meter persegi, dan luas bangunan 225 meter persegi. Batu candi yang digunakan dari batu putih juga diketemukan fragment-fragment arca di sebelah tenggara gundukan. Pernah diketemukan lingga, membuat bangunan diakini sebagai candi Hindu yang sekarang nyaris tanpa sisa. Yang tampak di salah satu bidang di permukiman warga di Dukuh, Dengok, Lor, Kalurahan, Pacarjo, Kepani, Wonan, Semanu, Kabupaten, Gunung Kidul ini, hanya gundukan tanah yang ditumbuhi pohon besar, diantaranya pohon bibis, pohon asem, pohon asem londo, pohon kepil, dan pohon kepuh. Bangunan suci itu kini merama, selain serakan batu yang sudah tidak lagi berbentuk, di dalam kawasan itu juga ada resan, pohon besar yang tumbuh besar di bekas bangunan tersebut. Tidak banyak diketahui mengenai candi ini, bahkan warga sekitar kini tampak lebih mengkultuskan keberadaan resan. Mungkin karena merupakan pohon tertua atau terbesar, pohon kepuh diberi selendang dan dipagari. Bahkan setiap ada warga yang memiliki hajat, mereka juga memberi sesaji ke pohon kepuh tersebut dengan menggantungkan dipagar dalam tas daun kelapa.